Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Statement dari Novel Baswedan yang dia bersedia menjadi ASN Polri karena juga Novel juga masih ingin kembali ke KPK. Nah apa pesan yang ingin disampaikan Novel Baswedan ini ya Bang? Di balik pernyataan statementnya dia itu Bang? Baik, saya pikir tidak ada dalam komunikasi pemakenan itu. Ada dua bisa kita melihatnya, yaitu makna tersirat dan tersurat. Saya melihat makna yang tersurat dan tersirat kebetulan sama, tapi bisa juga berbeda. Dalam hal ini apa yang diucapkan, ya itulah keinginan dia. Artinya ingin kembali ke KPK, tidak ada masalah, itu hak sebagai warga negara Republik Indonesia. Tapi saya menyarankan kepada beliau kembali ke KPK, bukan menjadi pegawai KPK, tetapi komisioner KPK. Oke, langsung komisioner. Ikut saja nanti fit and proper test atau melalui pansel, ikutin saja, toh dia sudah punya pengetahuan dan pengalaman, jadi dia masuk pada level yang sifatnya komisioner. Kalau menjadi pegawai KPK, saya pikir menurut pandangan saya, kecil kemungkinan karena tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan kemarin. Artinya sudah masa lalu, sudah histori yang sudah berlalu. Tetapi adakah peluang akan masuk? Ada. Yaitu menjadi komisioner KPK. Oleh karena itu, bisa saja nanti dia mendaftar lagi pada periode yang akan datang. Sebagai peserta daripada komisioner melalui pansel, dan kemudian fit and proper test di DPR. Bukankah komisioner kita, Frili Dauri juga adalah salah satu penjabat di sana, tapi tidak komisioner KPK. Tetapi dia ikuti seleksi itu semua, dia telah menjadi komisioner, dan kemudian ketua KPK. Mungkinkah itu dilalui oleh novel Baswedan? Jangankan novel Baswedan. Semua warga negara yang memenuhi akarat untuk itu, saya kira bisa itu dilakukan. Dan itu hak novel Baswedan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Medcom.id A part of Media Group News.